Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum, ucapkan Bela Sungkawa, tragedi kerusuhan di Kanjuruan, Malang, Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum, Bela Sungkawa, tragedi kemanusiaan di Kanjuruan, Malang, UU mengimbau seluruh supporter sepak bola di Indonesia menjaga ketertiban dan manajemen turut mengedukasi pendukungnya agar kejadian tidak terulang dan kepolisian harus memproses tuntas kerusuhan ini. Saya mengucapkan Bela Sungkawa atas tragedi ataupun terjadinya kejadian yang tidak kita inginkan semua di saat pertandingan yang kita ketahui tadi malam. Maka salah satu ikhtiarnya adalah memberikan pendidikan dan pemahaman tentang persepak bolaan atau tentang persporteran. Dan juga saya berharap sekali pada manajemen PSSI atau PANVIL agar mari bersama-sama berbenah supaya kejadian tidak terulang ke depannya dan mendukung pihak berwajib untuk memproses segala sesuatu yang memang harus diproses. Mabes Polri mengirim tim DVI ke Malang membantu identifikasi korban meninggal dunia mencapai 130 orang. Kapolri dan Menpora juga sedang menuju ke Malang meninjau Stadion Kanjuruan. Langkah Polri saat ini sudah memerangkatkan tim DVI yang dimimpin oleh Birkjen Nyoman langsung menuju ke Malang. Kemudian mengarahkan seluruh tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Malang, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Fokus kami ada dua, yang pertama bekerjasama dengan tim medis setempat di Malang dalam rangka untuk memberikan pelayanan medis yang terbaik, guna memitigasi jangan sampai terjadi jumlah korban yang bertambah. Yang kedua, dengan jumlah korban yang cukup banyak, tim DVI juga harus bekerja keras untuk segera melakukan identifikasi terhadap korban yang meninggal dunia. Mabes Polri mendalami penggunaan gas air mata di Stadion Kanjuruan Malang apakah sudah sesuai dengan prosedur? Jika sudah diketahui hasilnya, akan disampaikan ke publik. Marin malam aparat menembakkan gas air mata ke kerumunan supporter ketika situasi sudah tidak kondusif. Diduga akibat inilah banyak supporter tewas karena sesak nafas. Karena Bapak Kapolri bersama Bapak Menpora hari ini juga melakukan rapat dulu bersama pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Kabupaten Malang, serta seluruh tim. Tentunya Soeden Arahwa Presiden berikan kesempatan kepada tim ini untuk bekerja dulu. Nanti hasilnya tentunya akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, cukup itu dulu. Jadi peraturan bukan yang boleh pakai gas air mata ya Pak? Ya, dievaluasi dulu. Jadi kita tidak buru-buru harus menyimpulkan. Jadi harus dievaluasi secara menyeluruh dulu. Ya, agar komprehensif dan nanti hasil daripada evaluasi secara menyeluruh sesuai dengan perintah Bapak Presiden tentunya nanti akan disampaikan kembali. Jenazah Briptu Fajar Yoyo Pujiono, salah satu anggota polisi atau anggota polri yang meninggal dunia akibat kerusuhan di Stadion Kanjuruan Malang tiba di rumah duka. Setelah tiba di rumah duka, jenazah dimakamkan secara kedinasan. Briptu Fajar Yoyo Pujiono meninggal dunia saat bertugas membantu keamanan dalam laga sepak bola arema FC versus Persebaya. Briptu Fajar Yoyo merupakan anggota polri Polres Tenggalek yang ditugaskan bersama 25 anggota polri lainnya dari jajaran Polres Tenggalek. Insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruan, Polres Tenggalek saat ini sedang berduka karena dalam insiden itu ada satu personil Polres Tenggalek yang menjadi korban juga dalam insiden tersebut. Belasan jenazah korban kericuhan di Stadion Kanjuruan yang berada di rumah sakit Syaiful Anwar Malang telah teridentifikasi. Saat ini, rumah sakit tengah melengkapi data antemortem. 17 jenazah yang telah teridentifikasi kini tengah menunggu kelengkapan data antemortem dari keluarga untuk bisa dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Sementara itu, belasan korban yang mengalami luka berat masih dirawat rata-rata. Terluka di bagian kepala dan dada, sedangkan bagi korban yang mengalami patah tulang telah mendapatkan tindakan operasi. Rencananya, Pemprov Jawa Timur akan memberikan santunan untuk seluruh korban meninggal dunia dan menanggung biaya perawatan korban yang tengah dirawat di rumah sakit Syaiful Anwar Malang. Di samping pasien hidup, kami juga menangani pasien yang jenazah, terutama yang tidak bisa teridentifikasi. Di korensi sana, di bagian kamar jenazah kami, ada 17 jenazah. Alhamdulillah sudah teridentifikasi, tidak bisa dipertemukan. Jadi, jenazahnya siapa ini, ini bisa dibawa oleh keluarga. Tinggal nanti dicocokkan dengan pihak keluarga jumlah? Cawarannya menangani identifikasi adalah dari keluarga, kita tanya data antemortem namanya. KTP-nya, mungkin dari berangkat pakai baju apa, kiri-kiri di fisik mungkin ada tattoo atau apa ya, pakaian apa yang dipakai, sepatunya, keterang-terang itu kami cocokkan dengan jenazah yang kami temukan. Oh, ternyata data itu cocok dengan jenazah nomor dua. Berarti jenazah tadi adalah keluarganya ini. Selain di RSUD, selain di rumah sakit Syaiful Anwar Malang, identifikasi jenazah juga dilakukan di RSUD Kanjuruan Malang. Di RSUD Kanjuruan ada jurnalis Kompas TV, Alva Niarizki. Alva, bagaimana proses identifikasi jenazah dan juga perawatan korban teluka di RSUD Kanjuruan, Alva? Ibrahim dan juga Saudara, benar sekali bahwa proses identifikasi korban dari tragedi Stadion Kanjuruan tadi malam ini masih terus berlangsung di rumah sakit umum daerah Kanjuruan, Kepanjen, Malang. Tetapi, saya konsumsi langsung ke Direktur Rumah Sakit, Dr. Bobi Prabowo, ini menyebutkan bahwa proses identifikasi terhadap 93 orang yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit ini sudah usai. 21 di antaranya memang disebutkan meninggal dunia dan disebutkan identifikasi terhadap korban meninggal dunia ini sudah usai dan 21 korban sudah diterima atau dipulangkan keluarganya masing-masing. Sedangkan untuk perawatan terhadap korban yang masih mengalami luka, baik itu sedang ringan maupun luka berat, ini tersisa ada tujuh orang korban yang sebelumnya disebutkan oleh Dr. Bobi Prabowo. Empat orang di antaranya ini luka berat di bagian kepala, yang disebutkan sebelumnya ini gegar otak, tetapi saya harus konfirmasi lagi terkait dengan hal ini. Kemudian tiga orang lainnya masih dirawat di instalasi gawat darurat karena belum melakukan rawat inap. Tadi saya konfirmasi apa kemudian langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit, bahwa pihak rumah sakit ini hanya tinggal menantikan keluarga korban untuk menjemput para korban yang masih dirawat saat ini. Sembari nanti disebutkan akan ada kunjungan dari Kapolri, Menpora, yang juga akan menengok langsung para korban yang masih dirawat di rumah sakit ini. Diketahui bahwa rumah sakit ini menjadi rumah sakit paling dekat dengan stadion Kanjuruhan yang pada tadi malam terjadi tragedi, kemudian banyak sekali korban yang dibawa ke sini, setidaknya ada 93 orang, walaupun memang kapasitasnya cukup besar, tapi pihak rumah sakit menyebutkan tidak sanggup untuk merawat semua korban, sehingga sebagian dari korban ini harus dilarikan ke rumah sakit lain. Selain itu, setelah nantinya akan melakukan menjenguk para korban yang berada di sini, disebutkan bahwa Kapolri beserta Menpora dan juga ada Menteri Perhubungan, tadi saya mendapatkan informasi juga turut serta, ini akan melakukan rapat koordinasi di pendopo kantor bupati yang tepat berada di sebelah rumah sakit umum daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ini. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kami akan update kembali. Ibrahim. Alva, jadi ada 93 yang dibawa ke rumah sakit Kepanjen, 21 yang sudah teridentifikasi, bagaimana dengan sisanya Alva? Ya, saya konfirmasi lagi, 21 orang ini yang meninggal dunia dan sudah teridentifikasi, sedangkan 93 orang ini semuanya teridentifikasi secara identitasnya, Ibrahim dan juga saudara, artinya paling tidak keluarga dari korban ini sudah mengetahui kondisi dari kerabatnya atau keluarganya yang berada di rumah sakit ini. Tadi memang sempat ada dua korban meninggal dunia yang belum teridentifikasi, tapi menurut pihak rumah sakit, segera setelahnya identifikasi korban ini bisa dilakukan karena ada beberapa rekan korban yang mendatangi langsung rumah sakit ini untuk kemudian mengidentifikasi kawannya tersebut. Dan tadi saya sempat bertemu dua orang dari rekan korban yang datang ke rumah sakit ini untuk melihat siapa saja, apakah benar begitu jenazah yang masih berada di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan Kepanjen ini merupakan rekannya yang tadi malam juga turut serta dalam datang ke stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang dan disebutkan bahwa benar dan dua orang tersebut menjadi dua korban meninggal terakhir yang diidentifikasi. Sedangkan sisanya, tepatnya sekitar 72 orang yang dirawat di rumah sakit ini sepenuhnya sudah teridentifikasi dan sudah terinfokan kepada keluarganya masing-masing terkait dengan kondisinya yang terkini. Tetapi kembali lagi, masih ada empat orang korban yang masih mengalami luka berat dan harus menjalankan perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Ibrahim. Baik Ava, jadi 21 jenazah sudah bisa diidentifikasi di RSUD Kepanjen, Kabupaten Malang. Jadi seperti apa alurnya bagi keluarga yang akan mengambil jenazah? Ya, tentu saja tadi dibutuhkan beberapa data antem-ortem yang juga sudah diharuskan bagi setiap rumah sakit yang ingin membawa pulang keluarganya. Tetapi kalau ada beberapa orang yang sudah teridentifikasi dengan identitasnya masing-masing, maka mereka langsung dikirimkan oleh pihak rumah sakit menuju ke rumahnya masing-masing sejauh ini. Rumah sakit tidak menemukan kendala tersebut, artinya identifikasi terhadap 21 korban itu berjalan lancar dan saat ini sepenuhnya sudah bisa dipulangkan kepada keluarganya masing-masing. Walaupun saya sempat mendapatkan informasi, sedangkan di rumah sakit lainnya, ini masih terkendala dengan informasi-informasi tersebut sehingga pihak keluarga yang merasa bahwa anaknya atau saudaranya belum pulang ke rumah, mereka diharuskan untuk membawa data-data untuk menjemput keluarganya. Dan alur ini sebenarnya juga dilakukan untuk mereka yang masih dirawat inap atau mengalami luka ringan hingga sedang. Tapi bedanya mereka hanya diidentifikasi secara identitas saja apakah benar ini merupakan keluarganya masing-masing. Dan tadi juga ada upaya dengan melampirkan gambar dari para korban ini, dari pihak rumah sakit untuk kemudian dibantu begitu disebarluaskan apakah atau untuk membantu mengidentifikasi siapa saja sebenarnya identitas dari korban-korban ini. Apakah ada yang kenal atau ada yang kemudian melihat secara langsung ketika berada di stadion kanjuruhan tadi malam sehingga bisa dibantu untuk percepatan proses identifikasi. Sejauh ini semuanya berjalan lancar, 93 orang sudah teridentifikasi dan masih tersisa 7 orang untuk kemudian menantikan keluarganya dijemput dan melakukan perawatan intensif. Ibrahim. Kalau di Saiful Anwar kan juga sudah ada keluarga yang ikut mendampingi korban yang masih dirawat. Kalau di RSUD Kanjuruhan bagaimana apakah keluarga sudah diinfokan, masih ada yang dirawat atau ada krisis senternya di RSUD Kanjuruhan? Sejauh ini yang saya pantau, kalau di kamar jenazah tadi ini baru rekan dari para korban saja yang kemudian datang menjemput. Tapi kalau di rawat inap, kemudian di instalasi gawat darurat, ini kami harus mengkonfirmasi lagi karena kami belum bisa mengakses ke dalam gitu. Tetapi tentu saja kalau melihat proses identifikasi yang sudah dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap para korban yang dirawat inap terkait dengan 4 orang yang mengalami luka berat, tentu saja ini sudah terinfokan kepada keluarganya. Karena ada langkah-langkah medis yang harus diambil oleh pihak rumah sakit dan harus mendapatkan izin dari keluarga korban. Begitu pula dengan yang berada di instalasi gawat darurat. Tetapi untuk yang masih 3 orang yang berada di IGD, ini disebutkan oleh Dr. Bobil Prabowo, kondisinya tidak begitu parah. Artinya antara itu berada di luka ringan ataupun sedang, nanti saya harus konfirmasi lagi. Tetapi pihak keluarga ini sudah diinformasikan terkait dengan kondisi terkini dari anak-anaknya atau saudaranya atau keluarganya yang masih dirawat di rumah sakit ini. Tapi memang sampai sejauh ini belum ada upaya penjemputan. Tapi pihak rumah sakit menyebutkan bahwa 3 orang ini dan 4 orang yang sudah dirawat, ini nanti sembari akan menantikan upaya dari pemerintah dan juga tadi akan ada kapol yang akan menengok begitu. Sehingga mereka akan melihat apa sebenarnya kondisi terkini dari para korban. Dan nanti saya coba carikan informasi terkait dengan apa versi dari pihak pengamanan dalam hal ini adalah Kapolri terkait dengan penyebab dari banyaknya korban yang jatuh dalam tragedi Stadion Kanjuruhan tadi malam. Nanti tentu saja usai dari rapat koordinasi yang akan dilakukan oleh Kapolri dan Menpora, ini akan terlihat begitu ya seperti apa identifikasi penyebab dari tragedi ini. Apakah memang pihak penyelenggara, otoritas, ataupun pengamanan yang harus bertanggung jawab dari tragedi ini. Karena kembali lagi, Ibrahim dan juga saudara, banyaknya korban. Tadi di Span, 130 orang meninggal dunia. Ini menjadi luka yang mendalam bagi para pendukung olahraga sepak bola di tanah air. Sehingga diharuskan ada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Stadion Kanjuruhan ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Alvanya Rizky yang melaporkan langsung dari RSUD Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Ada 21 jenazah yang sudah teridentifikasi dan juga sudah diserahkan pada keluarga. Sementara ada tadi beberapa pasien yang masih dirawat menanti kehadiran keluarga. brekinhos kompetensis.